hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini adalah malam ini sih ya lebih tempatnya ya enggak lintar gue sama lintar disini gue mau menceritakan sedikit tentang histori gue sama mobil ini ini mobil sebenarnya belum lama sih gue pakai cuman gue udah sayang sama dia gitu lah ya yaudahlah mau dibilang apa emang kadang kan kita nggak tahu ya kapan harus meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan yang lebih baik gitu jadi mobil ini mau dijual apa mobil perjuangan gua tapi gue masih mau cerita sih ini mobil yaudah jual karena gue mau ganti mobil yang baru nanti kita lihat mobil yang baru ya datang transaksinya itu lokasi guys ternyata tau nggak tadi gue udah telpon gue dibilang gue tuh belum kelar gue tuh masih ada gitu sekarang gue balik lagi nih tapi pengen nanya sih emang lintar tar lu kan yang setiap hari bawa mobil ini kan tar gimana tar lu apa kesan dan pesan lu sama mobil ini pengalaman lu bawa mobil ini mobil ini banyak kenangan-kenangan sih ya banyak-kenangan mobil ini banyak-banyak banget gue sedih tau sebenarnya cuman ya tapi ya harus upgrade kan ya harus benar itu karena emang ini mobil juga udah lumayan tua sampe si ibu-ibu nabrak saya dari belakang aja saya bawa kikosan ya waktu yang masih dikosan ya dia dulu pernah nabrak orang orang yang nabrak mana dia yang nabrak orang guys dia bilang orang yang nabrak saya dari belakang mana ada bohong lu bos kalau saya saya salah ya mana ada saya berani bawa orang kikos untuk suruh bos omong sama dia kalau saya yang salah iya kan abis itu gue bilang iyalah karena cuman iya karena bos nggak mau terima bayaran dari orang itu akhirnya saya turun tuh kan saya bilang udah bu bos saya kata bos saya tuh udah nggak usah dibayar biarin aja nanti kami saya benar sendiri sampe mohon-mohon ibunya minta makasih udah gitu ya pengen ketemu abang untuk untuk ini untuk minta terima kasih kan cuman saya bilang nggak bisa bu lagi istirahat saya bilang kan ibu itu sampe kayak gitu gimana nih? belas sebelah situ aja ya gini sih tar gue mikirnya ya kayak banyak orang yang lebih butuh gitu loh eh eh ini lu disini oh lu lu mau ngurus sana nggak apa ya nggak masalah tuh sampe dia minta terima kasih mana orangnya biar saya ketemunya ketemu langsung mau minta terima kasih mas ya bilang kan lu sampe duduk di bawah lho demi lintar demi lintar masuk frame nggak apa ya kok bagus jangan lah begitu duduk deh di depan tapi mobil ini tua tua banyak kenangan lho dia iya banyak kenang-kenangan kenangan sama siapa ya oke banyak lah ya kenang-kenang sama siapa ya lo tau jalan ya mana jalan ya? Tau lu? Tau Oh Lu tadi lu lu sana? Banyak penangan sini tar ya Iya banyak Sedih sih gua Meninggalkan mobil ini tar Terus apa lagi? Lu pernah nabrak apa aja pake mobil ini? Gak pernah sih Tapi akhirnya lu balik ya tar Setelah covid satu bulan Lu ngerasain apa aja sih? Ngerasain apa aja sih lu pas covid kemarin Eh guys, guys tunggu Lintar tuh sampe nelfon gua gini Bos gimana bos? Saya gak negatif-negatif bos Saya harus nyamain lagi bos Ya kan stress juga kalo begitu Nah itu yang gak boleh Lu stress Lu gak boleh stress harusnya Ya mikirin bos Udah berapa kali ini Swapin Ya tapi emang gak boleh stress lintar Itu syarat utamanya sebenernya Untuk covid itu ya? Iya kalo lu stress Lu makin menyerang covid Lu makin menyerang lagi Makanya gua tuh bahagi-bahagi aja kemarin Tapi yang paling lu inget sama mobil ini apa sih tar? Yang paling lu inget? Banyak kenangan-kenangan Apa? Apa aja? Ya kita jalan-jalan Sama siapa? Itu Ya gitu lah guys Nanti gua lagi sekarang jalan ke lokasi Jadi mobilnya akhirnya nanti diantar ke lokasi Nanti kita lihat buat ke barang ya Mobil apakah yang gua beli? Yang baru ini Ya semoga mobil ini bisa betah sama pemiliknya yang baru By the way ini the only one captain seat yang tahun segini guys Eh pilot seat Tapi nih ini dulu mobilnya tuh pas gua beli itu dari orang korea Gua beli dari orang korea Dan dia itu khusus mesen mobil ini tuh dari Jepang langsung Dan satu-satunya mobil Alphard ATPM tahun segini Kalo kalian cari tahun segini tuh gak bakalan ada Alphard ATPM lagi Yang ada beginiannya Tuh Yang ada Yang ada pilot seat gini-giniannya ini gak ada Kursi kan bisa dinaikin sampe kayak gini Tuh dibawah tuh lampu Soalnya biar terang guys Tabar ya kamu Kita berpisah dulu Semoga kamu betah Sama yang baru Semoga kamu bisa bahagia Mengirawat Sama yang baru Muah Cium mobil ini terakhir kali Terima kasih Alphard yang sudah menemaniku Dari Berapa bulan ini ya Dari berapa program ya Iya berapa program berapa bulan Berapa bulan Alphard ya Gimana nangis Gue udah sayang sebenernya Gue gak pengen ganti Cuman Kadang emang gimana lagi ya Gapapa lah ya Ntar kita Gimana sih di Semarin kenang-kenangan lo di mobil Alphard gue yang lama itu Gue inget banget sebelum kita beli itu Gue tidur di mobil itu Dan gue tidur kurang lagi 20 menit Iya Itu pas kita beli mobil itu ya Pas kita beli Jadi waktu beli mobil itu Waktu Bang Ade ini berisik banget Berisik banget ini Jadi waktu itu Pas gue beli mobil itu Adi nemenin gue Gue waktu itu masih pake pajero ya di Gue pake pajero Baru yang 3 hari gue beli itu Iya 3 hari Gue bilang ini harus dari Captiva Tapi itu dari Bandung loh Iya Dari acara Bilar kain sama Dede Dari Captiva Akhirnya gue beli pajero Terus kayak bawa pas Bawa pajero kok gak enak Di mobil Masanya pake Captiva enak Akhirnya yaudah deh Gue minta temenin Adi Untuk beli Alphard Alphard one and only pilot Pilot seat Yang warna abu-abu itu kan Rencana tuh kan Mau gue beli juga kan Cuman gue Ntar lah Adi katanya mau beli rumah dulu guys Baru dia mau beli Mobil Alphard juga Dia mau beli yang baru Katanya Doain ya semua Nah Jadi ntar bertiga kita tuh Bilar lu Warna putih juga ya Emang gue beli mobil Alphard lu Jadi lu beli apa? Belum tau gue beli apa Oh belum tau gue beli apa Doain aja Gue pengen nanya Kenang-kenangan lu di mobil itu sih Wah banyak banget sih kenang-kenangannya Kita ke Bandung Acara nikahan Bilar Eh lamaran Bilar Pake mobil itu Terus Iya ya pake itu ya kita ke lamaran Bilar Iya terus kita pergi kemana itu pake mobil itu Eh Lazada Caranya Lazada Iya caranya Lazada Banyak lah kenang-kenangan yang mobil itu Walaupun mobil Tapi nyaman mobil itu ya Enaknya Gue tadi sedih banget gue menangis Sumpah tadi pas Pas gue mau lepas mobil itu Sekarang kan mobilnya udah dibawa sama orang Tadi gue gak sempat videoin Karena gue lagi take Karena gue lagi take Karena ya tadi katanya masih ada sini Udah lah Gak apa-apa Nanti gue masuk-masukin lah Video-videonya kesini Iya iya Eh kita bikin konten yang sambil jalan itu Ke rumah Bilar Yang gue 1 juta subscriber Tadi mobil lo Iya 1 juta subscribernya Adi Sky Di mobil Alphard gue Wow Tuh Mobil Alphard tuh berjasa lo Makasih Berjasa banget banget biasanya Tapi masih banyak jasa strom mobil gue Wow Mobil brio gue tuh Dan Menurut lo gimana Di Yang ini Wah Lu mau beli mobilnya Menurut lo gimana Menurut lo gimana Menurut lo Menurut lo Serius 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 lo beli mobilnya Jangan didorong, gak bisa didorong Karena mobil bakali tadi Bagus Gedi Welcome home, the new one Ini mobilnya, kayak mobil Ricis Gak mobil Ricis lagi loh Gak gini bentukannya Bukan, beda Gak goyot banget Soalnya gue pernah diantar ke Bali Pake mobil ini, mobil Ricis Iya, nih liat, depannya beda Bukan mobil Ricis ya Gak mirip banget Warnanya Jadi kalo mau Ricis tuh kan Beda kan Depannya beda Ini hitam Waw Gue tidur dulu lah Lo biar tidur lagi Gue tidur dulu di mobil ini Kalo bagus, kalo gue nyaman Langsung tidur, berarti Itu, bagus, beli Langsung beli lagi, mau beli lagi loh Mobil begini Iya, Strom lu gimana Enggalah, gue tuh tipikal yang setial Strom tuh paling nanti gue kasih ke saudara-saudara gue Kalo gue ada lebih lebih Nanti tuh gak bakal dijual lah Karena inget gak lu, Strom itu, lu pernah nangis disitu bro Bilar pernah gue antar casting disitu Mobil itu, Bilar juga pernah curhat di mobil itu Banyak kenang-kenangannya Banyak kenang-kenangannya Semoga aja lah mobil ini nyaman nama gue Dia gak rusak-rusak Gak gimana-gimana Yang penting Welcome ya, welcome home Kasih nama Siapa namanya Gue gak tau siapa namanya Tapi ntar BMI gue mau gue putihin juga Karena kan ini putih Maserati putih BMI gue mau bikin putih Alhamdulillah, bismillahalabro Tapi cakep di, menurut lo gimana? Ini magokin Mobil impian gue sih Salah satu mobil impian gue dari dulu Kenapa? Karena gue pengen beli Alphard buat nyokap gue sebenernya Kalo nyokap gue ke Jakarta Mama tinggal duduk aja Iya, mama tinggal duduk Karena kan buat keluarga niatnya Sama buat nanti calon pasar depan gue lah Semoga ini jadi mobil yang bisa membawa keberkahan untuk gue Bismillah, nama rohim ya Bismillah, ya Allah Dia harus digesek-gesek dulu guys Gesek-gesek, bro Jum, jum 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 semoga berkaya bentar lagi, lu mah bisa, lu nya doang yang gak mau thank you guys, kita sekarang mau pulang pakai mobil yang baru yuk, senang, lintar senang Alhamdulillah semoga berkaya semoga dia menjadi teman yang baik dadah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati